Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau jumpa nanti di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Amanda Menopo dipastikan tak hadiri Indonesia Television World 2022 Amanda Menopo tak hadiri Indonesia Television World Meskipun masuk nominasi aktris dinetron terpopuler Dalam bunga di Instagram, Rico Ricardo Manajer Amanda Menopo umumkan jika Amanda Menopo tak bisa datang ke acara Indonesia Television World Sang manajer Rico Ricardo ungkapkan jika Amanda Menopo masih dalam perawatan setelah dirinya dikabarkan jatuh sakit Rico Ricardo juga meminta doa pada warganet Agar Amanda Menopo bisa mendapatkan penghargaan dalam kategori arti sinetron terpopuler Ramaikan guest nanti sore ya di official RCTI Walaupun gak ada Amanda tapi kalian semua harus nonton Doakan Amanda dapat penghargaan ya Tulis manajer Amanda dalam akun Instagram pribadinya Rico Ricardo juga berterima kasih pada warganet yang sempat mendukung Amanda Menopo lewat voting Dalam acara Indonesia Television World Dan terima kasih juga yang sudah nge-vote Amanda dari kemarin Tulis Rico Ricardo Dalam munggahan Rico Ricardo Membagikan postingan mengenai bintang tamu yang akan tampil untuk memeriahkan Indonesia Television World 2022 Nama Amanda Menopo tak tercantum dalam poster Indonesia Television World Bahkan foto Amanda Menopo juga tak tertera dalam poster tersebut Dalam poster tersebut hanya tertera nama Arya Saloka yang merupakan lawan main Amanda dalam sinetron Ikatan Cinta Arya Saloka akan menjadi pembaca nominasi dalam Indonesia Television World Sedangkan potret Amanda Menopo hanya ada di unggahan Indonesia Television World Pada hari Minggu 18 September Potret Amanda Menopo berada dalam nominasi arti sinetron terpopuler Amanda Menopo disandingkan dengan gelang kaki Sarah Ranti Maria, Kirin Dewi Arianti, dan Yas Menapar Amanda Menopo mempunyai kode K1 Amanda Menopo sampai saat ini masih belum bisa kembali menjalani syuting seperti biasanya Karena baru saja sembuh dari tipe seperti yang didiritanya beberapa hari ini dan masih dalam penanganan medis Walaupun muncul di beberapa scan adegan Amanda Menopo yang sedang terbaring lemas di ranjang Fan beranggapan bahwa itu hanya settingan belaka saja Karena dalam scan tersebut Amanda Menopo hanya memandang Arya Saloka saja dan tanpa sepatah kat apapun Baru saja sembuh dari sakitnya Amanda Menopo kembali hebohkan warganet Khususnya para fan Ikatan Cinta bagaimana tidak Amanda Menopo pamit tidak syuting untuk sementara waktu Saat ditemui di pondok indah Amanda Menopo menjelaskan bahwa ingin istirahat untuk sementara waktu dan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga Untuk sementara waktu saya masih ingin istirahat dan santai saja di rumah dan menghabiskan waktu untuk daddy Kata Amanda Menopo Selain itu Amanda Menopo menjelaskan sudah lama tidak ada waktu untuk keluarganya Karena banyak aktivitas dan syuting yang padat Selama ini kan saya sibuk syuting dan gurusin bisnis Hingga tak punya waktu yang banyak untuk daddy Mungkin dengan sakit beberapa hari ini merupakan teguran dari Tuhan Agar saya bisa di rumah dulu sementara waktu Imbu Amanda Menopo Amanda juga menyebutkan selama tidak syuting ini dia ingin mewujudkan permintaan almarhum maminya Dimana Amanda Menopo ingin mendekatkan diri pada Tuhan Amanda Menopo kini mengaku lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Lawan main Arya Saloka dikatan cinta ini sengaja meluangkan waktunya di akhir minggu untuk beribadah Saya kayak meniatkan diri kalau bisa setiap hari minggu biasanya saya kerja Sekarang saya kasih waktu saya untuk Tuhan Ujar Amanda Menopo seperti dikutip Gara juara di akun instagram Atlambe danu official Aktris yang pernah digosipkan punya hubungan terlarang dengan Arya Saloka ini pun mengaku Mendapatkan support dari kakak ifangnya yang sudah terlebih dahulu melakukan pelayanan untuk lebih dekat dengan Tuhan Saya pelayanan dan saya sekarang lagi jalanin disupport sama suaminya kakak saya Indra sama Angel kakak kandung Amanda Menopo Pelayanan udah cukup lumayan lama ujarnya Amanda Menopo mengatakan melakukan ibadah secara rutin dan konsisten bukan suatu yang gampang Namun mantan pacar Bilisya Putra ini mengaku walaupun beradirinya mendapatkan ketenangan saat beribadah Pelayanan juga bukan suatu yang gampang Yang pasti berat dikitukan Tapi saya juga menemukan ketenangan lagi di dalam disana Tambah Amanda Menopo Sebelumnya Amanda Menopo pernah digosipkan selingkuh dengan lawan mainnya Arya Saloka di sinetroni kataan cinta Namun keduanya tidak pernah klarifikasi atas pemberitaan mirip tersebut Ketika Arya Saloka memutuskan keluar dari ikatan cinta Hubungan keduanya sempat diisukan berselisih dengan saling sindir di media sosial Kini Arya Saloka kembali ke ikatan cinta memerankan Toko Aldebaran Yang merupakan suami Amanda Menopo di sinetron Gosi mereka tidak mau satu frame pun sempat berhembus Tak kala jalan cerita ikatan cinta tak jua mempertemukan pasangan ini sebagai suami istri Gini alur cerita ikatan cinta memaksa keduanya harus bertemu dan beradu acting Terlihat keduanya menjiwai dan profesional menjalankan peran-peran masing-masing Yang membuat para penggemar setia ikatan cinta antusias lagi menonton sinetronnya Amanda Menopo masih harus istirahat setelah dinyatakan jati satu Berdasarkan pengakuan dari manajer Amanda Menopo Rico Ricardo Pomerang Andi mengalami gecelatifas Selain itu Amanda Menopo sakit karena kelelahan serta faktor cuaca yang tidak menentu Dilansir dari salah satu live Instagram sahabat Amanda Menopo Joe Vitati sebut masih dalam pengawasan Amanda Menopo belum diketahui kapan akan mulai syuting katan cinta lagi Hal itu karena Amanda Menopo masih bad rest Terlihat juga momen dimana Arya Saloka membuka foto-foto jaman dulu sebelum insiden kecelakaan pesawat Dan akhirnya membuat Arya Saloka amnesia Arya Saloka juga meminta Amanda Menopo untuk membantunya agar bisa kembali mengingat semua memori-memori lamanya Dalam adegan itu juga tak terlihat Amanda Menopo dan Arya Saloka satu frame Arya Saloka hanya berdialog berdiri tanpa ada balasan dari Amanda Menopo Sementara Amanda Menopo hanya senyum-senyum tanpa ada dialog yang keluar dari mulutnya Hal itu menjadi sorotan penonton ikatan cinta Karena sudah mengetahui Amanda Menopo masih sakit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!